Sejumlah rumah warga di Kota Jambi masih terendam banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satunya di Kelurahan Leggo, Kecamatan Danosipin yang masih terdampak banjir. Saat ini di Kota Jambi masih terdapat sejumlah kawasan yang banjir. Dari tujuh kecamatan, salah satunya yang terparah yakni di Kelurahan Leggo, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Setidaknya sebanyak ratusan rumah warga yang masih terdampak banjir. Ketinggian air pun bervariasi, dari 20 cm hingga 90 cm merendam perkarangan rumah warga. Banjir ini telah terjadi dua bulan dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Banjir itu disebabkan karena luapan air Sungai Batanghari akibat tingginya intensitas hujan, sehingga luapan air pun naik ke permukaan rumah warga. Ketua RT 26 Kelurahan Leggo, Suhaime mengatakan, Air Sungai Batanghari saat ini mulai mengalami penurunan atau surut. Pihaknya berharap banjir ini tidak lagi terjadi. Pasalnya banjir kali ini menjadi banjir terbarah. Kondisi banjir saat ini, Jepet air memang nyusut, tapi nyusutnya cuma ada berapa persen. Masih dalam keadaan tahan juga. Sekarang ini, kalau untuk dicek di Intek BDM itu 8,9. Akhirnya 90-an. Kalau kondisi air sekarang ini, kalau saya hitung itu dua bulan lebih. Untuk menenggelamkan rumah masyarakat. Kalau untuk semuanya itu mencapai dua ribuan lebih, katumasih. Daerah danau sipit. Alhamdulillah air rusih ini masih bisa lancar. Ya, lancar. Harapannya Pak ke depan banjir ini Pak? Ya, harapannya ke depan dalam rangka menyambutkan puasanya ini, mungkin banyak kegiatan masyarakat. Ya, terawih, semacam. Harapannya kami ini sebagai masyarakat ini bisa kering lah air ini. Tapi dengan kondisi kini nampaknya agak lambat. Mungkin ada info dari daerah modik masih banjir, masih hujan. Jadi kami, kita sebagai di daerah kota ini, khususnya perurahan regu ini, masih menerima limpahan. Akibat banjir ini, warga mulai terkena penyakit gatal-gatal. Untuk itu di kawasan tersebut, terdapat pelayanan kesehatan gratis untuk menanggulangi penyakit. Herusha Putra, JAK TV, Melaporkan.